Apa yang sedang Anda cari? Ningki tersenyum. Ningki tersenyum dan memandang Lin Feng. Buah reinkarnasi. Lin Feng tersenyum. Rumornya adalah dengan memakan buah reinkarnasi ini, kamu bisa bereinkarnasi dengan ingatanmu. Nilai satu buah reinkarnasi sebanding dengan item Iblis Nether Passage kelas atas. Bahkan para ahli Nether Passage dari lingkaran besar pun mencarinya. Buah reinkarnasi. Ningki memandang Lin Feng dengan senyuman yang bukan senyuman. Jika memang ada benda suci seperti itu, mungkin hanya ada satu dalam sepuluh ribu tahun, kan? Jika kamu beruntung, kamu akan bisa melihatnya. Pernah ada beberapa pembudidaya Netherworth yang menemukan buah reinkarnasi dan bereinkarnasi. Bisakah kamu menebak kemana mereka pergi? Lin Feng tersenyum. Tidak menunggu jawaban Ningki, Lin Feng melanjutkan, surga ke-9. Mereka bereinkarnasi ke surga ke-9. Dalam kehidupan ini, mereka telah menjadi ahli maha kuasa yang bahkan tidak dapat kita capai. Karena mereka sudah bereinkarnasi, bagaimana kamu tahu kemana mereka pergi? Mungkin dalam kehidupan ini, mereka menjadi babi atau anjing. Ningki tersenyum. Sebelum mereka bereinkarnasi, mereka dipaksa menemui jalan buntu oleh seseorang. Orang itu adalah ahli Nether Passage di lingkaran besar alam Nether Passage. Meskipun dia bukan kaisar Netherworth di dunia ini, statusnya tidak jauh lebih rendah. Kurang lebih dari seratus tahun setelah mereka bereinkarnasi, mereka kembali ke dunia ini dan dengan mudah mengambil kepala orang itu. Lin Feng mengangguk. Ekspresi Ningki sedikit berubah. Apakah memang ada buah reinkarnasi di dunia ini? Dia pergi ke pusat perbelanjaan pembantaian naga untuk mencari, tetapi dia tidak menemukan buah reinkarnasi. Seolah merasakan ketertarikan Ningki, sedikit kegembiraan muncul di kedalaman mata Lin Feng. Saat dia hendak terus membujuk Ningki untuk tinggal dan mencari buah reinkarnasi, perubahan besar tiba-tiba terjadi di dekat sungai Netherworth. Kabut di atas sungai Netherworth menebal dan terus bergejolak seperti lautan awan. Satu demi satu, para penggarap Netherworth menerobos udara dari sungai Netherworth dan terbang ke pantai dengan panik. Mereka menyaksikan perubahan itu dengan ngeri. Apa yang terjadi dengan sungai Netherworth? Hampir saja. Untungnya, aku baru saja berlari kencang. Orang-orang yang bersamaku semuanya mati. Bagaimana mereka mati? Terlalu cepat, saya tidak bisa melihatnya dengan jelas. Para kultifator di kedua sisi pegunungan semuanya memasang ekspresi serius di wajah mereka. Meski perubahan di sungai dunia bawah terjadi secara tiba-tiba, hal itu tidak mengejutkan. Bagaimanapun, ini adalah sungai legendaris yang menghubungkan sembilan surga. Fenomena aneh yang muncul sesekali adalah hal yang wajar. Banyak kultifator terlihat penuh antisipasi di mata mereka. Fenomena aneh di sungai dunia bawah mungkin mewakili datangnya peluang besar. Jangan bilang kalau buah reinkarnasi yang kamu bicarakan telah muncul. Ningki tersenyum dan menatap Lin Feng, yang memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Ketika Lin Feng mendengar ini, dia buru-buru menekan keterkejutan di hatinya. Dia sedikit mengernyit. Mengapa sungai Netherworld mengalami fenomena aneh saat ini? Sekarang dia dikendalikan oleh Ningki, bahkan jika sesuatu yang baik muncul di sungai Styx, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Gemuruh. Suara keras datang dari sungai Netherworld. Gunung-gunung di kedua sisi tampak berguncang. Batu-batu besar terus berjatuhan ke sungai Netherworld. Namun, sebelum bebatuan ini menyentuh permukaan sungai Netherworld, mereka dihancurkan oleh semacam kekuatan di sungai Netherworld. Inilah kekuatannya. Beberapa teman baikku terbunuh oleh kekuatan ini. Apa itu? Mungkinkah itu nagan raka yang legendaris? Itu mungkin binatang Netherworld dari alam atas. Semua orang menebak dalam hati mereka. Namun, saat mereka melihat apa yang muncul di sungai Netherworld, mereka langsung terkejut. Mereka melihat sebuah bangunan raksasa menjulurkan kepalanya keluar dari sungai Netherworld. Tidak ada yang tahu seberapa besar bangunan ini. Mereka hanya mengetahui bahwa bangunan ini sudah setinggi seribu kaki ketika terlihat di atas sungai Netherworld. Setiap pilar di atasnya diukir dengan tanda yang tidak dapat dipahami dan binatang aneh. Mereka belum pernah melihat sebagian besar binatang aneh itu sebelumnya. Hanya ada sedikit yang hampir tidak bisa mereka kenali. Salah satunya adalah naga Netherworld yang muncul di dunia ini pada masa ceres-ceres. Mungkinkah bangunan ini melayang ke sini dari sembilan surga? Seorang kultifator berteriak tanpa sadar. Para penggarap Netherworld lainnya sangat gembira setelah keterkejutan awal mereka. Beberapa eksistensi awal Netherrealm dengan tidak sabar terbang menuju gedung. Namun, begitu mereka mendarat di gedung, darah esensi mereka seolah-olah telah dihisap hingga kering, dan mereka jatuh ke tanah seperti mayat kering. Namun, mereka tidak langsung mati. Sebaliknya, mereka dengan jahat memandang ke arah para penggarap di pantai dan mengulurkan tangan mereka seolah meminta bantuan. Setelah lima nafas penuh, mereka mati total. Tubuh mereka berubah menjadi asap hitam dan menghilang. Para penggarap Netherworld yang awalnya gelisah segera menjadi tenang ketika mereka melihat ini. Tidak peduli dari mana asal-usul istana ini, mereka yakin akan dua hal. Pertama, asal-usulnya luar biasa. Kedua, itu sangat berbahaya. Pasti ada harta karun yang besar di dalam. Jadi bagaimana jika ada harta karun yang besar? Bisakah kita masuk? Sayang sekali. Kami hanya bisa menunggu beritanya menyebar dan para pemimpin negara besar datang untuk melihat apakah mereka bisa masuk. Mungkinkah pakar Nether Passage bisa masuk? Begitu mereka tiba, kita bahkan tidak akan bisa minum supnya. Belum tentu. Istana ini sangat aneh. Sulit untuk mengatakan. Di antara para kultifator yang mencari nafkah di Sungai Netherworld, basis budidaya tertinggi hanya berada di puncak dunia Nether. Basis budidaya terendah bahkan tidak ada di dunia Nether awal. Adapun para penggarap Nether Passage, tidak ada satupun. Jadi ketika mereka melihat para penggarap awal alam Nether itu mati, para penggarap lainnya, termasuk para penggarap puncak alam Nether, tidak berani bergerak. Mereka tidak bisa mempertaruhkan nyawanya untuk sesuatu yang tidak ada. Ini adalah kesempatan langka. Jika kita bisa memasuki istana ini sebelum ahli lainnya tiba, panen kita pasti akan luar biasa. Lin Feng memandang Ningki, ingin sekali bertindak. Tidakkah kamu melihat betapa menyedihkannya kematian mereka? Apakah kamu yakin tidak akan mati jika naik? Ningki tersenyum. Aku. Lin Feng kaget. Dia awalnya berpikir bahwa dengan hati serakah para kultifator, orang di depannya ini tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan tergerak sama sekali. Benar. Bagaimana kalau begini? Aku akan melemparkanmu dan melihat apakah kamu mati. Ningki tersenyum lalu meraih leher Lin Feng. Di depan ekspresi kaget Lin Feng, Ningki melemparkan Lin Feng ke arah istana. Ledakan. Para penggarap di kedua sisi Sungai Netherworld menatap kosong pada pemandangan ini. Mereka melihat Lin Feng terbaring menyedihkan di atas istana. Setelah beberapa lama, dia perlahan berdiri dan menatap dirinya sendiri. Saat senyuman tipis muncul di wajahnya, tiba-tiba berubah menjadi teror. Dia melayang ke udara, terbang menuju Ningki. Semua orang melihat salah satu kaki Lin Feng telah layu. Sepertinya para ahli Nether Pasej awal pun tidak bisa berdiri lama, apalagi masuk. Ningki memiliki senyuman yang bukan senyuman. 2122. Anda tidak punya hak untuk berada di sini. Aura orang itu sepertinya berada di alam Nether Pasej. Bahkan ahli Nether Pasej tidak bisa tinggal lama di istana ini. Saya khawatir itu benar-benar datang dari alam atas. Saya ingin tahu apakah ada makhluk hidup di dalamnya. Mungkinkah itu tempat tinggal seorang kultifator yang kuat? Para pembudidaya di kedua sisi Stix memandang Lin Feng. Setelah merasakan auranya, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Tepat pada saat ini, beberapa sosok terbang. Ada lebih dari 30 orang, dan masing-masing memancarkan aura alam Nether Pasej. Beberapa dari mereka kuat, sementara yang lain lemah. Yang lebih lemah setara dengan Lin Feng, sedangkan yang lebih kuat bahkan lebih kuat dari Yi Yang Asura. Ekspresi Ningki segera menjadi lebih serius. Pihak lain telah tiba begitu cepat, jadi ini bukan suatu kebetulan. Mungkinkah mereka sudah tahu bahwa istana seperti itu akan muncul di sini? Berita dari atas memang benar. Istana ini benar-benar muncul di surga kedua dunia bawah kita. Sungguh luar biasa. Saya hanya beruntung. Namun, mengingat kekuatan kami, kami mungkin tidak dapat memperoleh apapun dari istana ini. Para penggarap surga ketiga atas seharusnya tidak bisa tiba di sini tepat waktu, bukan? Kudengar istana ini memiliki waktu terbatas untuk muncul. Belum lagi tiga langit teratas, bahkan para penggarap tiga langit tengah tidak akan dapat menerima berita dalam waktu sesingkat itu. Kita hanya perlu menunggu utusan dari surga ketiga di sini. Istana sangat menakutkan. Hanya ketika utusan itu tiba kita akan tahu apakah kita bisa masuk atau tidak. Utusan Ekspresi para penggarap Netherworld di sekitarnya menjadi aneh. Jadi para penggarap Netherpasage ini telah lama menerima kabar dari alam tinggi bahwa istana seperti itu mungkin muncul di sungai Netherworld. Mungkin tidak akan lama lagi mereka bisa melihat langsung utusan dari surga ketiga. Cukup banyak petani yang bersemangat. Untuk dapat melihat secara pribadi utusan itu dalam hidup mereka, mereka tidak bisa menahan kegembiraan. Jadi, ini para senior. Akhirnya, seseorang mengenali para ahli Netherpasage. Namun, dia tidak mengenali semuanya. Dia hanya mengenali 70 hingga 80 persen di antaranya. Penguasa lembah-lembah melolong hantu, Tetua Agung Istana Langit Nether, Penguasa Istana Kuil Dewa Laut, Pemimpin Sekte Roh Kegelapan. Cek-cek! Orang-orang hebat ini semuanya ada di sini. Sekte dari Sekte Roh Kegelapan. Ningki memandang Lin Feng dengan ekspresi aneh dan berkata, Apakah masalah yang dibicarakan oleh penguasa Sekte Roh Kegelapan dengan Tuanmu ada hubungannya dengan Sungai Netherworld? Aku tidak tahu. Lin Feng menggelengkan kepalanya. Lin Feng, kenapa Tuanmu belum datang? Kepala Sekte Roh Kegelapan berkata sambil tersenyum saat matanya tiba-tiba tertuju pada Lin Feng dan Ningki. Ekspresi Lin Feng berubah. Dia tanpa sadar melirik Ningki, lalu dengan enggan menangkupkan tangannya dan berkata, Senior Yin, guru akan segera datang. Yi Yang Asura, tidak ada bedanya apakah dia datang atau tidak. Para ahli Netherpasage di dekat Master Sekte Roh Yin mencibir. Tampaknya mereka bermusuhan dengan Yi Yang Asura. Tatapan mereka terhadap Lin Feng dan Ningki agak tidak ramah. Seperti yang diharapkan, kamu tahu bahwa gurumu akan datang ke Sungai Netherworld. Ningki memandang Lin Feng dengan senyum tipis. Saya hanya tahu bahwa guru memiliki perjanjian dengan pemimpin Sekte Roh Kegelapan. Mengenai perjanjian apa, menurut Anda apakah saya akan mengetahuinya? Lin Feng melirik Ningki dan menjelaskan dengan nada lemah. Dia benar-benar takut Ningki akan langsung marah dan langsung membunuhnya. Berdasarkan pemahamannya tentang kekuatan Ningki, Ningki dapat dengan mudah membunuhnya sebelum pemimpin Sekte Roh Kegelapan dan yang lainnya dapat bereaksi, dan kemudian melarikan diri dari tempat ini. Ini juga salah satu alasan mengapa Lin Feng tidak meminta bantuan pemimpin Sekte Roh Kegelapan. Alasan lainnya adalah dia tidak ingin pemimpin Sekte Roh Kegelapan dan yang lainnya mengetahui bahwa dia disandera oleh Ningki. Itu akan menyebabkan tuannya kehilangan muka di depan musuh-musuhnya. Lin Feng, siapa ini? Pemimpin Sekte Roh Kegelapan tiba-tiba memandang Ningki dengan senyuman tipis. Aura Ningki agak aneh. Master Ghost Hall Fali dan yang lainnya memandang Ningki. Lusinan indera ketuhanan memindai tubuh Ningki. Ningki tersenyum dan berkata, semuanya, saya bukan seorang wanita. Mengapa kalian menatapku seperti itu? Saya masih sangat muda. Bolehkah saya mengetahui nama Anda? Pemimpin Sekte Roh Kegelapan tersenyum. Saya Ningbeik Suan. Ningki tersenyum acuh-ta'acuh. Tubuhnya bergetar, dan indera ilahi dari penguasa lembah dan yang lainnya hancur. Mulut mereka membentuk senyuman dingin saat mereka menatap Ningki. Namun, aura yang baru saja dilepaskan Ningki membuat mereka berpikir bahwa dia adalah seorang kultifator Nether Passage. Itulah mengapa mereka tidak menyerang Ningki hanya karena indera ketuhanan mereka hancur. Ningbeik Suan, saya belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Dia seharusnya seseorang yang baru saja memasuki dunia Nether Passage. Pemimpin Sekte Roh Kegelapan dan yang lainnya saling bertukar pandang. Ningbeik Suan, ini adalah tempat yang berbahaya. Dengan basis budidaya Nether Passage awalmu, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk berdiri di sini. Kamu harus segera pergi. Penguasa Lembah Hantu melolong tersenyum. Ketika Tetua Agung dan yang lainnya mendengar ini, mereka terkekeh dan menatap Ningki dengan sedikit ejekan di mata mereka. Jika memang ada harta karun di istana ini, maka Ningki dan Tetua Agung Sekte Roh Kegelapan pasti akan mendapat bagian. Awalnya, Ningki berencana untuk pergi. Apapun yang ada di dalam istana tidak ada hubungannya dengan dia. Selanjutnya, Yi Yang Asura kemungkinan besar akan segera tiba. Namun, setelah mendengar kata-kata Master Lembah, Ningki tidak berencana untuk pergi begitu saja. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan Yi Yang Asura tidak akan mampu menekannya. Jika dia mengeluarkan semua kartu trufnya, apalagi menekannya, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Apa hubungannya denganmu apakah aku pergi atau tidak? Ningki memandang Master Lembah Lolongan Hantu dan tersenyum. Semua orang terkejut. Para penggarap Netherworld di sekitarnya menghirup udara dingin. Pandangan mereka terhadap Ningki sedikit berubah. Orang ini berani bersikap kasar kepada Tuan Ghost Hall Valley. Ini adalah raksasa terkenal di dunia bawah. Ratusan ribu tahun yang lalu, dia telah mencapai alam pertengahan Nether Passage. Faktanya, dia berada di level yang sama dengan beberapa penggarap Nether Passage. Ghost Hall Valley yang dipimpinnya adalah kekuatan yang sangat kuat di Heaven Stage kedua. Hanya para ahli Nether Passage awal saja yang berjumlah lebih dari sepuluh. Jika mereka semua keluar, termasuk Sang Master Lembah sendiri, mereka bahkan akan mampu bertarung melawan seorang penggarap Nether Passage yang terlambat. Apa katamu? Tuan Lembah sepertinya tidak mendengarnya dengan jelas. Dia menatap Ningki dengan dingin. Ekspresi tetua agung istana Nether Heaven dan yang lainnya menjadi aneh. Mereka menyipitkan mata pada Ningki, ingin melihat dari mana kepercayaan dirinya berasal. Jangan bertindak. Kamu mendengarku dengan jelas, jadi mengatakannya lagi sama saja. Ningki tersenyum. Segera setelah dia selesai berbicara, aura menakutkan muncul dari tubuh Master Lembah, aura yang sedikit lebih kuat dari asura matahari terbit. Jejak ketakutan melintas di mata Lin Feng. Dia sekarang berdiri bersama Ningki. Jika Master Ghost Hall Valley menjadi marah, bukankah dia akan membunuhnya juga? 2.123 Tamparan Bukan hanya penguasa lembah yang terintimidasi oleh aura Ningki. Bahkan tetua agung istana Nether Heaven, satu-satunya ahli Nether Passage yang hadir, memandang Ningki dengan kaget, rambutnya berdiri tegak. Apa yang sedang terjadi? Lin Feng memandang Ningki, tercengang. Sepertinya dia ketakutan. Keberadaan alam Nether di kedua sisi Sungai Styx, dan bahkan para pembudidaya tingkat rendah yang budidayanya belum mencapai alam Nether, ditekan ke tanah oleh aura menakutkan Ningki. Mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menggerakkan satu jaripun. Aura yang menakutkan. Di dunia manakah orang ini berada? Mungkinkah? Mata guru Ghost Hall Valley berkilat ketakutan. Ningki diam-diam memasukkan Medali Dewa Abadi ke dalam tas spasialnya, dan aura di tubuhnya langsung menghilang. Aura menakutkan barusan datang dari Medali Dewa Abadi, harta karundau tingkat tertinggi. Item yang digunakan oleh Immortal Lord Medallion secara alami luar biasa. Dengan budidaya Ningki saat ini, dia tidak bisa memperbaikinya, tapi dia masih bisa menggunakan auranya untuk menakut-nakuti orang. Ini bisa dianggap sebagai kartu truf yang lembut, tidak bisa membunuh musuh-musuhnya, tapi selama mereka bukan idiot, setelah merasakan aura ini, tidak ada yang berani menyerang Ningki lagi. Namun, jurus semacam ini hanya bisa digunakan sekali melawan musuh yang sama. Jika digunakan beberapa kali lagi, itu akan menunjukkan adanya cacat. Bagaimana ini mungkin? Jika dia begitu kuat, mengapa dia ditekan oleh tuannya saat itu? Lin Feng memandang Ningki dengan ekspresi yang rumit. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana dia, seorang ahli nether passage awal yang hebat, telah ditekan oleh Ningki tanpa bisa melawan, masalah ini sepertinya mudah untuk dijelaskan. Setelah aura Ningki menghilang, Master Ghost Hall Valley dan yang lainnya menghela nafas lega. Para pembudidaya biasa di kedua sisi sungai juga naik dari tanah. Ketika mereka melihat Ningki lagi, ada sedikit ketakutan dan pemujaan di mata mereka. Hanya auranya saja sudah sangat menakutkan. Tingkat kultivasi apa yang dia miliki? Lingkaran besar alam nether passage? Atau bahkan lebih tinggi? Hanya siapa kamu? Tetua agung istana nether heaven dengan sungguh-sungguh menangkupkan tangannya ke arah Ningki. Ekspresi tetua agung sekter roh Yin juga menjadi serius. Dia melihat dari Lin Feng ke Ningki, mencoba menebak hubungan mereka berdua. Lin Feng hanyalah murid Yi Yang Asura. Bagaimana dia bisa berdiri bersama dengan keberadaan seperti itu? Memang benar, di mata kepala sekter roh kegelapan, tingkat kultivasi Ningki setidaknya lebih tinggi daripada miliknya. Aura tadi tidak bisa dipalsukan. Bahkan ketika dia menghadapi ahli nether passage di lingkaran besar alam nether passage, dia belum merasakan perasaan seperti itu. Sudah kubilang, namaku Ningbaixuan. Ningki tersenyum dan mengabaikan yang lebih tua. Dia memandang ke arah Ghost Hall Valley Master dan berkata, tampar dirimu sendiri. Menamparkan dirimu sendiri. Ekspresi semua orang menjadi sangat aneh. Bahkan tetua agung dari istana Heaven Nether, yang hendak terus berbicara, menutup mulutnya dan diam-diam menatap ke arah Master Lembah Hall Hantu. Saya. Master Ghost Hall Valley membuka mulutnya, tetapi ketika dia melihat ekspresi dingin Ningki dan niat membunuh di matanya, dia mengertakkan gigi dan menamparkan wajahnya di depan semua kultivator yang hadir. Suara tamparan yang tajam bergema di sekitarnya. Setiap tamparan membuat hati para tetua sekter roh kegelapan bergetar. Pada saat yang sama, mereka bersuka cita karena mereka bukanlah orang pertama yang memprovokasi Ningki. Keraguan terakhir di hati mereka berangsur-angsur memudar. Berani meminta Master Ghost Hall Valley untuk menamparkan dirinya sendiri, ini jelas merupakan keputusan yang dibuat dengan keyakinan mutlak pada basis budidayanya sendiri. Inilah artinya menjadi raja yang kuat. Selama basis kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu, bahkan raksasa dunia bawah seperti Master Lembah Hall Hantu harus menamparkan dirinya sendiri. Kapan aku juga bisa mencapai langkah ini? Para penggarap di kedua sisi Sungai Netherworld memandang Guru Lembah Hall Hantu dan kemudian ke Ningki dengan sedikit rasa kagum dan iri hati. Dua jam kemudian, Ningki berkata dengan acuh tak acuh, sudah cukup. Ya, senior. Master Ghost Hall Valley berhenti dan menangkupkan kedua tangannya. Jejak rasa malu dan amarah muncul di kedalaman matanya, tapi dia tidak berani bertindak. Dia tidak ingin mempertaruhkan nyawanya untuk menguji basis kultivasi Ningki yang sebenarnya. Pada saat ini, sosok lain menerobos udara dan muncul di depan orang banyak dalam sekejap mata. Anda di sini. Mata Yi Yang Asura menunjukkan sedikit ekstasi. Dia tidak menyangka akan menemukan Ningki dan Lin Feng di sini. Saat dia hendak menyerang, bibir Lin Feng bergerak sedikit. Yi Yang Asura segera berhenti dan menatap Ningki dengan curiga, lalu ke Master Lembah Lolongan Hantu. Pada saat ini, wajah Master Ghost Hall Valley masih merah dan bengkak karena tamparan itu, namun lukanya memudar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Yi Yang Asura, dia kenal pria itu. Tetua Agung Istana Heaven Nether dan yang lainnya memandang Yi Yang Asura dengan sedikit keheranan di mata mereka. Itu kamu. Sudah lama sekali. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan bisa datang ke surga kedua dunia bawah. Aku belum menemukan kesempatan untuk berterima kasih untuk ini. Ningki memandang Yi Yang Asura dan berkata sambil tersenyum tipis. Tetua Agung Istana Heaven Nether dan yang lainnya terkejut saat mendengar ini. Ada banyak informasi dalam kalimat ini. Ketika mereka memikirkan orang menakutkan yang baru saja dilepaskan Ningki, mereka sepertinya memahami sesuatu. Ini cukup untuk menjelaskan mengapa seorang kultifator menakutkan yang belum pernah mereka dengar tiba-tiba muncul di surga kedua dunia bawah. Orang ini bukanlah seorang penggarap surga kedua dunia bawah. Ekspresi Yi Yang Asura tiba-tiba berubah suram. Apa yang dia maksud? Mungkinkah dia sengaja ditekan olehnya dan memanfaatkannya untuk datang ke surga kedua dunia bawah? Yi Yang Asura memandang Ningki dengan ekspresi ragu ketika dia memikirkan apa yang baru saja dikatakan Lin Feng kepadanya melalui telepati. Dia pada dasarnya berhati-hati dan Master Ghost Hall Fali memang telah menamparkan dirinya sendiri, jadi dia tidak bisa menahan perasaan takut terhadap Ningki. Haha, sama-sama. Yi Yang Asura menganggup dengan senyum palsu. Meskipun dia memiliki keraguan tentang Ningki, dia tidak berencana menyerang Ningki sampai dia yakin 100%. Jadi saudara Yi Yang mengetahui Senior Beisuan ini. Kalau begitu kita semua berada di pihak yang sama. Semuanya barusan adalah kesalahpahaman. Tolong jangan mengingatnya, Senior Beisuan. Tetua agung dari Istana Heaven Nader mencoba menenangkan keadaan sambil tersenyum. Ada beberapa orang yang memiliki dendam terhadap Yi Yang Asura, namun mereka semua tersenyum dan menyapa Yi Yang Asura. Yi Yang Asura sedikit terkejut saat melihat ini. Kemudian, sedikit senyuman muncul di matanya. Dia menduga orang-orang ini bertindak seperti ini karena kemungkinan besar mereka salah memahami hubungan antara dia dan Ningki. Yi Yang Asura tentu saja tidak akan cukup bodoh untuk mengatakannya saat ini. Apakah ini istananya? Sudahkah Anda memeriksanya? 2124. Tugas wajib. Semua orang saling memandang dan kemudian ke Ningki. Jelas, mereka percaya bahwa Ningki adalah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk berbicara saat ini. Lin Feng naik untuk memeriksanya. Ningki tersenyum. Mata Yi Yang Asura tertuju pada kaki kanan Lin Feng. Melihatnya layu, cahaya dingin muncul di matanya. Namun, dia tidak langsung bertindak dan hanya mendengus dalam pikirannya. Dia melirik Ningki dan berkata kepada orang banyak, kalau begitu, kita akan menunggu utusan agung di sini. Dengan budidaya utusan agung, dia seharusnya bisa melihat apapun yang ada di istana ini. Saat dia berbicara, dia melirik Ningki seolah dia menyiratkan sesuatu. Semua orang menganggup dan tetap diam. Master Ghost Hall Valley menunduk dan sesekali melirik Ningki dari sudut matanya. Dia ingin menguji tingkat kultifasi Ningki setelah utusan itu tiba. Jika Ningki benar-benar kuat, maka dia akan menanggung kekalahan ini. Jika tidak, maka dia akan membuat Ningki membayarnya kembali seratus kali atau bahkan seribu kali lipat. Ding, Tuan Rumah, silakan lanjutkan ke istana Sungai Neder dan nyalakan sembilan api abadi. Ini adalah tugas wajib. Kegagalan akan mengakibatkan pengurangan satu juta kristal pembunuh naga. Keberhasilan akan menghasilkan pengurangan satu juta kristal pembunuh naga. Hukuman untuk kegagalan, kewajiban. Notifikasi sistem tiba-tiba berbunyi. Mata Ningki berkedip. Lanjutkan ke istana Sungai Neder dan nyalakan sembilan api abadi. Penghapusan karena kegagalan. Apakah istana ini adalah istana Sungai Neder yang disebutkan oleh sistem? Menurut sifat sistemnya, menggunakan pemusnahan sebagai hukuman hanya berarti istana Sungai Neder bukanlah tempat biasa. Setidaknya, ini penting bagi sistem. Kalau tidak, hukumannya tidak akan terlalu berat. Apakah ada batasan waktunya? Tuan Rumah, mohon tanyakan tentang panel tugas. Ningki melihat lebih dekat pada panel tugas dan menemukan bahwa memang ada beberapa kata di akhir. Batas waktu, tiga bulan. Jika dia tidak menyalakan sembilan api abadi dalam waktu tiga bulan, sistem akan melenyapkannya. Mata Ningki menjadi sedikit dingin. Kemudian, di bawah tatapan kaget semua orang, dia terbang langsung ke puncak istana. Dia yakin bahwa sistem ingin dia melakukan tugas ini. Setidaknya, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan tersedot oleh istana ini tanpa alasan. Benar saja, ketika kaki Ningki mendarat di istana, kekuatan misterius mengalir ke tubuh Ningki dari istana. Kekuatan ini mengandung kekuatan isap yang ingin menyedot esensi darah Ningki. Namun, esensi darah Ningki sepertinya dipelintir menjadi satu helai. Kekuatan isapnya tidak bisa digoyahkan sama sekali. Setelah mencoba tetapi tidak berhasil, kekuatan isapnya perlahan menghilang. Apa yang dia mau? Ekspresi yang asura sedikit berubah, dan dia menatap Ningki. Penatua pertama dan yang lainnya juga saling bertukar pandang. Mereka semua melihat keseriusan di mata masing-masing. Bagi para petinggi yang menganggap penting istana ini berarti istana ini memiliki asal-usul yang kuat. Jika memang ada batasan khusus terhadapnya, maka ahli nederpasek pun tidak akan bisa memblokirnya. Itu juga mengapa tetua pertama dan yang lainnya tidak berani mengujinya. Sekarang Ningki telah mengabaikan bahayanya dan melangkah ke dalamnya, apakah dia tidak takut terbunuh oleh pembatasan tersebut. Para pembudidaya di kedua sisi sungai Netherworld juga memandang Ningki dengan gugup. Saat beberapa kultifator berpikir bahwa Ningki akan mengalami nasib yang sama seperti Lin Feng, mereka melihat bahwa Ningki terus mencari. Lusinan nafas telah berlalu, dan kekuatan misterius itu sepertinya tidak menghalangi Ningki sama sekali. Melihat ini, Lin Feng merasakan ledakan ketakutan yang masih ada. Dia sekarang percaya pada kekuatan Ningki. Itu benar-benar cocok dengan aura yang dia tunjukkan tadi. Dia secara pribadi pernah mengalami teror dari kekuatan misterius itu, dan dia tahu bahwa itu jelas bukan kekuatan biasa. Dia yakin bahkan tuannya pun akan terluka jika dia melawannya. Mata semua orang mengikuti gerakan Ningki. Sekitar setengah jam kemudian, Ningki akhirnya menemukan mekanisme pada kayu bulat. Ningki menekannya dengan ringan, dan area itu tenggelam dalam-dalam. Setelah itu, bagian atas Candi mulai mengalami perubahan besar. Dengan suara gemuruh yang keras, sebuah lubang hitam melingkar muncul di atas kuil, dan tangga yang sangat panjang muncul di depan mata semua orang. Dia menemukan pintu masuk ke istana ini. Yang Suradan yang lainnya kaget saat melihat pemandangan ini. Ningki tersenyum dan terbang ke pintu masuk untuk melihat ke dalam. Kegelapan di dalamnya sepertinya memiliki kehidupannya sendiri, berlapis-lapis. Bahkan mata telanjang Ningki tidak bisa melihat lebih dari sepuluh sang jauhnya. Warnanya hitam pekat, seperti mulut binatang raksasa. Untuk masuk atau tidak? Yang lain mungkin ragu, tapi Ningki, yang hanya punya waktu tiga bulan, tidak ragu sama sekali. Dia segera mengikuti tangga dan memasuki gua. Ketika Ningki membuka pintu masuk istana, rasanya seperti nyala api menyulut hati para penggarap di sekitarnya. Mata mereka dipenuhi dengan keserakahan, dan banyak petani tergoda untuk bergerak. Namun, mereka menekan kegelisahan di hati mereka dan memandang Yi Yang Sura dan yang lainnya. Haruskah kita, menunggu utusan itu? Master Sekteroh kegelapan melihat ke arah kerumunan dan bertanya dengan suara rendah. Master Balai Dewi Laut menyipitkan matanya dan melihat ke pintu masuk istana tidak jauh dari sana. Dia tersenyum dan berkata, Karena pintu masuknya terbuka, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak pergi dan memeriksanya, bukan? Mungkin kita akan selesai dengan tempat ini saat utusan itu tiba. Saat itu, kita akan meninggalkan barang-barang milik utusan itu, bukan? Kedua, sepakat. Para pembudidaya lainnya mengangguk. Master Ghost Hauling Fali memandang ke arah Tetua Agung Istana Tianming. Bagaimanapun, budidayanya adalah yang terkuat di antara mereka, jadi dialah yang harus mengambil keputusan. Kalau begitu ayo kita pergi dan memeriksanya. Siapa yang pertama? Tetua Agung Istana Tianming mengangguk dan menatap ke arah kerumunan. Benar, siapa yang pertama? Karena pintu masuknya terbuka, mantra pembatas seharusnya sudah hilang. Yi Yang Sura, pergilah dan periksa. Salah satu pembudidaya memandang Yi Yang Asura dan tersenyum dengan sedikit rasa dingin di matanya. Ketika para pembudidaya lain yang memiliki dendam dengan Yi Yang Asura melihat ini, mereka mengangguk setuju dan meminta Yi Yang Asura untuk menyelidikinya. Ci, Yi Yang Sura mencibir dan memandang orang-orang ini dengan jijik. Mereka ingin bekerja sama untuk menekannya. Lelucon yang luar biasa. Dengan lambayan tangannya, para penggarap yang berdiri di tepi sungai neder segera merasakan hisapan yang kuat. Lebih dari sepuluh pembudidaya yang tidak sempat melarikan diri langsung ditarik ke depan Yi Yang Sura. Ada kultifator alam neder awal di antara mereka, dan ada juga kultifator alam neder puncak. Senior Yi Yang, tuanku adalah. 2.125 Berkerumun masuk. Mereka baik-baik saja. Aku tahu itu. Pintu masuk ke istana adalah jebakan. Begitu pintu masuk dibuka, mantra pembatasnya hilang. Mata semua orang menyala karena kegembiraan. Baik itu pembudidaya tingkat rendah atau tingkat tinggi, mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka tidak akan percaya bahwa tidak ada harta karun di istana seperti itu. Barang acak apapun yang mereka temukan mungkin cukup untuk mereka gunakan seumur hidup. Bagaimanapun, ini adalah sungai Styx. Sungai Styx yang mengalir melalui sembilan surga. Sebuah istana yang bisa muncul di sungai Styx pasti memiliki asal-usul yang luar biasa. Kita belum mati. Hahaha. Para kultifator yang diuji oleh Yi Yang Sura saling memandang dan melihat ekstasi di mata satu sama lain. Kemudian, mereka tidak berencana meninggalkan tempat ini. Mereka berlari ke pintu masuk dan menghilang dari pandangan semua orang. Bibir Yi Yang Sura membentuk senyuman tipis saat dia membawa Lin Feng pergi. Master Ghost Hall Fali dan yang lainnya tidak mau kalah. Dalam sekejap, semua penggarap yang hadir tidak berani bertindak gegabuh memasuki pintu masuk istana. Ketika para penggarap di kedua sisi Sungai Netherworld melihat ini, mereka melayang ke langit dan terbang menuju pintu masuk istana. Agar lebih cepat, beberapa penggarap bahkan mengeluarkan artefak Netherworld mereka dan melancarkan serangan diam-diam ke penggarap di sekitar mereka, dengan harapan dapat menghentikan mereka. Ada lebih dari satu juta petani di kedua sisi Sungai Netherworld. Pada akhirnya, bahkan sebelum mereka bisa memasuki istana, banyak penggarap tewas akibat serangan diam-diam dari orang-orang di belakang mereka. Mayat mereka jatuh ke Sungai Netherworld dan tidak mengapung lagi. Keributan di sini sudah membuat orang-orang di kejauhan waspada. Satu demi satu, sosok-sosok menerobos langit. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka segera mengunci tempat di mana orang-orang itu bergegas pergi pintu masuk istana. Ada sebuah istana di Sungai Styx. Pasti ada harta karun di dalamnya. Ayo cepat masuk. Semuanya, hati-hati. Mereka semua sudah gila. Jangan mati di luar sebelum masuk. Jangan khawatir. Sangat cepat, lebih dari 10 hari telah berlalu. Selama 10 hari ini, jutaan penggarap Netherworld, terlepas dari basis budidaya mereka, telah memasuki istana. Namun, ada kultifator yang mengamati dari luar. Selama periode waktu ini, tidak ada satupun kultifator yang keluar dari istana. Hal ini menyebabkan mereka tidak berani masuk. Apakah pantas membuang nyawa mereka demi sebuah kesempatan ilusi? Bagi para kultifator yang telah berkultifasi dengan cermat hingga saat ini, mereka memilih untuk bersikap konservatif. Mereka tidak masuk atau keluar. Mereka ingin melihat apa yang akan terjadi di istana pada akhirnya. Apakah seseorang mendapatkan harta berharga dan keluar? Masih ada korban yang tak terhitung jumlahnya. Di kejauhan, 3 sosok terbang mendekat. Namun, 10 li di belakang ketiga sosok itu, sebuah masa gelap muncul. Ketika beberapa pembudidaya memperhatikan hal ini, wajah mereka segera menunjukkan ekspresi terkejut. Jelas sekali, keberadaan yang kuat telah tiba. Di mana mereka? Yang di tengah adalah seorang kultifator parubaya yang terlihat sangat anggun. Dia mengenakan jubah biru dan melihat sekeliling sebelum mengunci pintu masuk istana Dewa Sungai Dunia Bawah. Ada sedikit ketidakpuasan dalam suaranya. Dua orang di sampingnya adalah eksistensi di lingkaran besar alam Nether Passage. Salah satunya adalah Kaisar Ming di dunia ini, sementara status yang lain tidak bisa dibandingkan dengan Kaisar Ming. Namun, statusnya di dunia ini masih sangat tinggi. Dia adalah master sekte dari sekte Hati Tyron. Dulu ketika dia memperjuangkan posisi Kaisar Ming, dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Kaisar Ming di dunia ini. Namun, di hadapan pria parubaya ini, keduanya tidak menunjukkan perselisihan apapun. Keduanya saling memandang dan ekspresi mereka berubah jelek. Kaisar Hades berbisik, mereka mungkin sudah masuk. Huh, kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Inikah caramu memimpin bawahanmu? Beraninya mereka memasuki istana ilahi Sungai Nether sebelum aku tiba. Kata pria parubaya itu dengan dingin. Saat itu, gerombolan hitam penggarap di belakang mereka bertiga juga telah tiba. Ada lebih dari 10 ribu dari mereka, dan masing-masing dari mereka memancarkan niat membunuh yang suram, menyebabkan para pembudidaya di dekatnya merasakan hawa dingin di punggung mereka. Banyak dari mereka telah mengenali Kaisar Hades dan master sekte dari sekte Hati Tyron, dan hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Kaisar Ming di dunia ini menundukkan kepalanya dan menangkupkan tangannya. Yang ini tidak kompeten. Tolong hukum aku, senior Zaolan. Master sekte dari sekte Hati Tyron juga menundukkan kepalanya dan menangkupkan tangannya. Namun, ada jejak rasa Sadenfrude di kedalaman matanya. Lupakan saja, mereka mungkin tidak bisa kembali hidup-hidup. Zaolan mencibir dan dengan santai melambaikan tangannya. Energi Nether segera mengembun menjadi kandil di udara. Tempat lilin ini sangat indah. Ada banyak ukiran di atasnya yang enak dipandang. Namun, hal itu menimbulkan perasaan yang sangat aneh. Seolah-olah ada sesuatu yang hilang. Suruh orang-orangmu masuk dan mencarikannya untukku. Total ada sembilan kandil. Keluarkan semuanya. Jika kamu berhasil, apalagi aku, bahkan kalian berdua akan memiliki kesempatan untuk memasuki tiga surga tengah. Zaolan terkekeh. Tiga surga tengah. Keduanya sedikit terkejut. Kemudian, mereka saling memandang dengan gembira. Masih ada sedikit rasa tidak percaya di hati mereka. Mereka saat ini berada di surga kedua dunia bawah. Bahkan jika mereka menerobos belenggu budidaya mereka, mereka hanya bisa pergi ke surga ketiga dunia bawah. Di dunia bawah, itu adalah tiga surga terbawah. Namun, Zaolan mengatakan bahwa selama mereka mengeluarkan sembilan tempat lilin, mereka akan memiliki kesempatan untuk pergi ke surga keempat di dunia bawah. Tidak, jika itu adalah tiga surga di tengah, itu mungkin surga kelima, atau bahkan surga ke enam. Senior Zaolan, apakah yang kamu katakan itu benar? Master Sekte dari Sekte Hati Tiran mau tidak mau bertanya. Kamu tidak percaya padaku. Zaolan memandangnya dengan acuh tak acuh. Master Sekte dari Sekte Hati Tiran dengan cepat melambaikan tangannya dan tertawa datar. Senior Zaolan adalah ahli dunia bawah void. Tentu saja, kata-katamu sangat bagus. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Cepat pergi. Zaolan berkata dengan acuh tak acuh. Apa kamu mendengar saya? Temukan sembilan kandil. Kaisar dunia bawah memandangi puluhan ribu penggarap dunia bawah dan berteriak dengan dingin. Setengah dari para pembudidaya ini adalah bawahan yang telah dialatih dengan susah payah. Ketika Master Sekte dari Sekte Hati Tiran melihat ini, dia tidak mau kalah. Setelah memberikan instruksi, keduanya memimpin bawahannya dan terbang menuju pintu masuk Istana Ilahi Sungai Nether. Para pembudidaya di dekatnya dengan cepat pindah ke samping dan memperhatikan dengan penuh hormat. Api abadi. Jika aku bisa mendapatkan api abadi, aku akan mencapai surga dalam satu langkah. Sejak saat itu, aku akan mengalami kenaikan yang sangat pesat. Aku bahkan bisa naik ke tiga surga teratas. Hahaha, ini kesempatan bagiku, Zaolan. Zaolan memandangi Istana Ilahi Sungai Nether dan tidak bisa menahan senyum. Dia memang sedikit terkejut bahwa Istana Ilahi Sungai Nether telah muncul di surga kedua dunia bawah. Namun, dia sangat gembira. Mereka yang berada di tiga surga tengah tidak akan menerima berita dengan mudah. Pada saat mereka mengetahuinya, Istana Ilahi Sungai Nether mungkin sudah tenggelam kembali ke Sungai Nether, atau dia akan mendapatkan hal terpenting di Istana Ilahi Sungai Nether. 2126. Minotaur Mayat Hidup. Seberapa besar istana ini? Ningki telah berjalan lama, tetapi tangga di depannya masih tampak tak berujung, seolah-olah dia tidak akan pernah mencapai akhir hidupnya. Bidang pandang Ningki hanya sekitar 10 kaki. Sepanjang perjalanan, dia menemui banyak persimpangan jalan dan melewati banyak aula. Ningki telah memasuki setiap aula dan menemukan banyak hal menarik. Beberapa aula tampaknya telah memuja dewa, tetapi hanya tumpuan dewa yang tersisa. Alas yang menghadap ke atas pada dasarnya telah hilang, seolah-olah seseorang telah memindahkannya. Ada berbagai macam alat penyiksaan di dalamnya. Nether kepada alat penyiksaan ini sangat lemah sehingga hampir tidak terdeteksi. Dengan sentuhan ringan dari Ningki, mereka berubah menjadi abu. Namun, sebelum berubah menjadi abu, mereka berlumuran darah. Darahnya sudah lama mengering, tapi Ningki bisa merasakan jejak aura yang membuat jantungnya bergetar. Ningki menduga bahwa keberadaan alat penyiksaan ini di masa lalu mungkin jauh lebih kuat darinya. Secara relatif, alat-alat penyiksaan ini tidak mudah rusak. Dari sini terlihat bahwa alat-alat penyiksaan tersebut kemungkinan besar sudah mengalami masa yang sangat-sangat lama. Sudah lama sekali instrumen penyiksaan ini, yang sebanding dengan artefak abadi, telah membusuk dengan sendirinya. Ada patung dewa di sini, artinya ada semacam eksistensi yang disembak di sini. Tapi tempat ini disebut juga Istana Stiks. Jika ini adalah tempat di mana Dewa Stiks yang disebutkan oleh Little Six tinggal, dengan kekuatannya, kenapa apakah perlu memuja seseorang? Siapa yang menjadi sasaran instrumen penyiksaan tersebut? Apakah mereka menyinggung musuh Istana Stiks? Mata Ningki menunjukkan sedikit kontemplasi. Ada kemungkinan lain, meskipun tempat ini disebut Istana Stiks, mungkin tidak ada hubungannya dengan Dewa Sungai Stiks. Kuil ini dibangun oleh seseorang yang memuja Dewa Sungai Stiks, sama seperti kuil-kuil di bumi. Mengerti? Sudut mulut Ningki sedikit terangkat. Dia akan mengeluarkan si kecil itu dan melihat reaksinya. Sambil berpikir, monster gurita hitam tiba-tiba muncul di bahu Ningki. Ia melambaikan tentakelnya dengan penuh semangat dan melihat sekeliling, berpikir bahwa Ningki telah memanggilnya untuk makan lagi. Terakhir kali dalam situasi kematian yang putus asa, ia telah menyerap banyak energi, dan sumber yang telah dihancurkan Ningki hampir pulih. Itu adalah hewan peliharaan iblis Ningki. Ningki dan dia terhubung secara telepati. Setelah mengetahui apa yang dipikirkan gurita kecil itu, Ningki tersenyum dan berkata, tidak ada yang bisa kamu makan hari ini. Buka matamu lebar-lebar dan lihat sekeliling. Apakah kamu punya kesan tentang tempat ini? Gurita kecil itu sedang tidak dalam mood yang baik. Tentakelnya terkulai di bahu Ningki saat dia melihat sekeliling. Tampaknya ada sedikit kontemplasi di matanya. Mata Ningki berbinar. Apa yang kamu pikirkan? Setelah beberapa saat, gurita kecil itu menggelengkan kepalanya dan mengisyaratkan ingin makan. Melihat ini, Ningki mengabaikan gurita kecil itu, tapi dia tidak memasukkan gurita kecil itu ke dalam ruang hewan peliharaan iblis. Karena ini adalah istana ilahi Sungai Nether, mungkin gurita kecil itu bisa membantu suatu saat nanti. Meskipun tidak memiliki kenangan apapun tentang tempat ini, dan ketika muncul, tidak ada kelainan, namun banyak hal yang tidak pasti. Dentang-dentang. Dentang-dentang. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari belakangnya. Seolah-olah seseorang sedang menyeret rantai ke tanah. Ningki berbalik dengan ekspresi serius. Ia melihat kurang dari 15 meter di belakangnya, ada eksistensi yang tingginya sekitar 15 meter. Seluruh tubuhnya ditutupi otot, dan tubuhnya terbungkus rantai. Dua rantai jatuh ke tanah, dan setiap langkah yang diambil, akan terdengar suara dentang. Kepalanya adalah kepala banteng, dan dua tanduk melengkung di kepalanya bersinar dengan cahaya redup dan dingin. Mata Ningki sedikit menyipit. Dengan kekuatannya, benda ini mampu mencapai jarak 15 meter darinya tanpa suara. Entah itu sangat kuat, atau memiliki teknik gerakan khusus. Mengaum gelombang. Monster banteng itu mengeluarkan raungan aneh, dan rantai di tubuhnya berkilat dengan tanda merah. Kemudian, dua rantai melesat ke langit dan menyapu ke arah Ningki. Saat rantai itu hendak mendarat di Ningki, dia mengulurkan tangan dan meraihnya. Akibatnya, dia terseret oleh kekuatan besar rantai dan ditarik dengan paksa ke arah monster banteng itu. Kekuatan yang luar biasa. Ningki terkejut. Dalam kondisinya saat ini, dia telah membuka ketujuh gerbang. Dalam hal kekuatan murni, bahkan ahli nether passage di lingkaran besar alam nether passage tidak akan mampu mengalahkannya. Namun, kekuatan Minotaur ini bahkan lebih besar dari miliknya. Mungkinkah karena rantai ini? Mata Ningki tertuju pada rantai itu, dan Minotaur itu tanpa ekspresi menyaksikan Ningki perlahan ditarik ke arahnya. Otot-otot di lengannya tampak membengkak, dan dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi seolah siap merobek Ningki menjadi dua. Cahaya dingin muncul di mata Ningki. Saat dia hendak ditarik ke depan Minotaur, Ningki mengeluarkan pedang pembunuh naga miliknya. Dengan suara dentang, kedua rantai besi itu putus. Begitu rantai yang putus itu jatuh ke tanah, mereka menghilang. Melihat lebih dekat, orang dapat melihat bahwa rantai besi di tubuh Minotaur telah kembali ke keadaan semula, seolah-olah Ningki tidak pernah memutuskannya. Hehehe. Monster banteng itu sepertinya marah dengan tindakan Ningki. Dengan suara gemuruh yang keras, ia menyerang Ningki. Ningki tidak ragu-ragu untuk menebas dengan pedangnya, dan monster banteng itu terbelah menjadi dua. Itu berubah menjadi gumpalan asap hitam dan kemudian muncul kembali 15 meter dari Ningki tanpa cedera sedikitpun. Tubuh abadi. Tidak, itu pasti karena tempat ini. Ekspresi Ningki sedikit berubah. Istana ilahi sungai dunia bawah mungkin mirip dengan domain keberuntungan, dan monster bantengnya mungkin adalah monster yang diciptakan oleh domain keberuntungan. Monster banteng itu meraung dan sekali lagi menyerang Ningki. Hasilnya sama seperti sebelumnya. Itu dipotong menjadi dua oleh pedang Ningki dan berubah menjadi asap hitam. Tapi di saat berikutnya, ia muncul kembali 15 meter dari Ningki dan terus menyerangnya. Bagus, biarkan aku melihat berapa banyak serangan pedangku yang bisa kamu blokir. Mulut Ningki sedikit terangkat. Satu pedang. Dua pedang. Tiga pedang. Ningki melakukan ini berulang kali. Setiap kali Minotaur menyerangnya, Ningki akan menebasnya. Setelah menebas sekitar 100 kali, Minotaur tersebut benar-benar menghilang menjadi asap hitam dan tidak muncul lagi. Ketika gurita kecil yang bersembunyi di balik leher Ningki melihat ini, ia buru-buru menggunakan tentakelnya untuk menepuk bahu Ningki seolah sedang memujinya. Kamu masih tidak dapat mengingat apapun. Alis Ningki sedikit berkerut. Gurita kecil itu dengan polosnya memandang Ningki dan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya tidak ada kenangan khusus tentang tempat ini. Pada saat yang sama, ia mengirimkan rasa ilahi ke Ningki. Bayi ini lelah. Kirimkan aku kembali untuk beristirahat. Menurutku kamu tidak lelah, tapi takut. Apa kamu tidak lelah tinggal di ruang hewan peliharaan iblis terlalu lama? Ikuti saya kali ini. Ketika kamu mengingat sesuatu, aku akan mengirimmu kembali. Tapi jika kita bertemu lagi lain kali, giliranmu. 2127 Aku, bos, aku sangat kecil. Gurita kecil itu terkejut dan kemudian ekspresi ketakutan muncul di matanya. Ia benar-benar berpikir bahwa Ningki akan berurusan dengan Minotaur dari sebelumnya. Siapapun yang memiliki mata dapat melihat bahwa orang ini dapat membunuhnya dengan satu pukulan. Ningki tersenyum. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, terdengar teriakan menyedihkan dari belakangnya. Di saat yang sama, terdengar suara tubuh menerobos udara. Senior, selamatkan aku. Seorang kultifator netherworld berlari dengan panik. Ketika dia melihat Ningki, dia dengan cepat mengungkapkan ekspresi memohon. Wajahnya dipenuhi ketakutan seolah ada monster yang mengejarnya. Dentang. Ada lagi suara rantai yang diseret ke tanah. Kultifator itu melihat ke belakangnya dengan ketakutan dan melihat bahwa 50 kaki jauhnya, monster menakutkan telah muncul. Itu adalah Minotaur yang telah dibunuh Ningki lebih dari 100 kali sebelum menghilang tanpa jejak. Melihat Minotaur ini, kaki kultifator gemetar ketakutan. Selusin penggarap yang datang bersamanya semuanya telah meninggal. Jika bukan karena dia memiliki kultifasi terdalam dan berada di puncak dunia nether, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri ke sisi Ningki. Minotaur itu dengan dingin menatap ke arah penggarap itu. Saat kultifator itu hampir mati lemas karena ketakutan, Minotaur itu tiba-tiba berbalik dan pergi, menghilang dalam sekejap mata. Mem, bagaimana ini bisa terjadi? Wu Yang Kifeng menatap pemandangan ini, tercengang. Ada pandangan tidak percaya di matanya. Adegan Minotaur yang menunjukkan kekuatannya yang tak terkalahkan masih segar dalam ingatannya. Lebih dari selusin keberadaan nether realm telah berubah menjadi debu oleh satu cambuk rantainya, dan sekarang orang lain tidak membunuhnya. Tiba-tiba, Wu Yang Kifeng menoleh untuk melihat Ningki. Dia akhirnya mengerti mengapa orang lain pergi. Minotaur itu jelas takut pada senior ini. Terima kasih senior karena telah menyelamatkan hidupku. Wu Yang Kifeng berlutut di tanah dan bersujud dengan hormat sebanyak sembilan kali. Saya tidak bergerak sama sekali. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa saya menyelamatkan Anda? Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Binatang bawah tanah itu pasti takut pada senior, jadi dia tidak berani maju. Seniorlah yang menyelamatkanku. Kata Wu Yang Kifeng. He he, bangun. Ningki tersenyum tipis, berbalik dan terus berjalan. Wu Yang Kifeng melihat ini dan sedikit keraguan muncul di wajahnya. Melihat Ningki akan menghilang ke dalam kegelapan, dia buru-buru mengikutinya. Ini adalah peluang bagus. Jika dia bisa berdiri bersama Ningki di istana misterius ini, peluangnya untuk bertahan hidup akan jauh lebih tinggi. Siapa yang tahu kalau monster itu akan muncul lagi? Kami sudah berjalan berhari-hari. Ningki tiba-tiba berkata. Wu Yang Kifeng mengikuti di belakang Ningki tanpa berbicara selama beberapa hari terakhir. Ketika dia mendengar suara Ningki, dia tertegun sejenak. Lalu, dia buru-buru menjawab dengan hormat, Senior, kita sudah berada di sini selama lima hari. Lima hari. He he, kita sudah berjalan selama lima hari dan masih belum mencapai akhir. Seberapa besar istana ilahi sungai Styx ini? Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Istana ilahi sungai Netherworld. Wu Yang Kifeng sedikit terkejut, matanya dipenuhi keterkejutan. Senior sebenarnya tahu asal-usul tempat ini. Setelah keterkejutan itu, timbuloh kegembiraan yang liar. Wu Yang Kifeng memandang Ningki dengan tatapan yang lebih hormat. Dalam lima hari ini, para Minotaur telah muncul tujuh atau delapan kali, namun mereka hanya melihatnya sebentar sebelum menghilang, tidak berani menyerang. Hal ini membuat Wu Yang Kifeng dipenuhi dengan kekaguman yang tak ada habisnya. Di saat yang sama, sepertinya terdengar tangisan menyedihkan dari belakang mereka. Ini berarti semakin banyak penggarap memasuki istana dan itu juga berarti masalah yang sangat penting. Minotaur tidak hanya ada satu. Tempat ini adalah. Ketika Ningki tiba-tiba berhenti, Wu Yang Kifeng mau tidak mau melihat keaula besar di sebelah tangga. Sepertinya tubuhnya membatu. Di aula besar ini terdapat patung batu. Patung batu ini 80-90% mirip dengan Minotaur yang pernah muncul sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah aura patung batu itu jauh lebih kuat daripada Minotaur. Hanya dengan berdiri di depan pintu saja sudah membuat orang merasa takut. Kamu adalah seorang kultifator Netherworld, tahukah kamu asal-muasal patung batu ini? Ningki dan Wu Yang Kifeng berjalan di bawah patung batu dan bertanya dengan tenang. Wu Yang Kifeng mau tidak mau melihat ke atas dan ke bawah pada patung batu itu dan kemudian pada dekorasi di sekitarnya. Meskipun dia ingin menunjukkan nilai tertentu di depan Ningki, dia tidak memiliki kesan apapun. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, Senior, aku belum pernah melihat makhluk bawah tanah seperti ini sebelumnya. Mungkin dia adalah binatang bawah tanah dari alam yang lebih tinggi. Ningki menganggup dengan acuh tak acuh. Wu Yang Kifeng benar, Jika istana ilahi sungai Styx ini benar-benar berasal dari surga ketiga atas, maka tidak mengherankan jika para penggarap dunia bawah belum pernah melihatnya sebelumnya. Saat ini, sebuah suara terdengar di belakang mereka berdua. Patung batu ini mungkin adalah jenderal ilahi penuai jiwa yang legendaris. Dikatakan bahwa dia adalah seorang kultifator maha kuasa di surga ke-9. Jika kultifator maha kuasa lainnya mati di dunia luar, dia akan mengambil jiwa mereka. Penatua Agung Istana Surga Nether Wu Yang Kifeng memandang orang itu dengan kaget. Ningki tidak berbalik dan memasang ekspresi berpikir. Jenderal ilahi yang menuai jiwa. Minotaur, kilatan petir melintas di mata Ningki. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia mungkin mengetahui asal-muasal patung batu ini. Ada beberapa penggarap lain di belakang Tetua Agung Istana Surga Nether, namun Yi Yang Asura tidak ada di antara mereka. Master Lembah Ghost Hall Valley juga tidak ada di sana. Orang-orang ini semua mengalami beberapa luka, kemungkinan besar akibat pertempuran dengan para Minotaur. Senior, kami sedang terburu-buru dan saya tidak punya waktu untuk memperkenalkan diri. Saya Luzong dan Gui Hai, Tetua Agung Istana Langit Nether. Tetua Agung Istana Surga Nether menangkupkan tangannya ke arah Ningki. Ningki berbalik dan mengangguk sebelum keluar dari aula. Wu Yang Kifeng buru-buru mengikutinya, tapi Luzong dan Gui Hai ragu-ragu. Luzong, patung batu ini luar biasa. Mengapa kita tidak membawanya bersama-sama? Kata Master Balai Dewi Laut dengan suara rendah. Master Sekteroh kegelapan sedikit mengangguk. Luzong dan Gui Hai melirik patung batu itu. Jika itu benar-benar jenderal ilahi yang menuai jiwa, meskipun itu adalah patung batu, kita tidak dapat menghinanya. Dengan itu, dia keluar dari aula dan mengejar Ningki. Ketika Master Balai Dewi Laut dan Master Sekteroh kegelapan melihat ini, mereka saling memandang dan merasa bahwa kata-kata Luzong dan Gui Hai masuk akal. Pada akhirnya, mereka menekan keserakahan di dalam hati mereka dan tidak menyerang patung batu itu. Namun, saat mereka berdua mengejar Ningki, seorang kultifator tidak mempercayainya dan langsung menebas dasar patung batu itu, bersiap untuk membawanya pergi. Pasalnya, ia telah melewati beberapa aula tempat pemindahan patung batu. Kalau orang lain bisa, kenapa dia tidak? Sebelum pedang mendarat di patung batu, empat minotaur tiba-tiba muncul di sekitar penggarap. Delapan lampu merah berkedip mendarat di tubuh kultifator. Kultifator hanya punya waktu untuk melolong menyedihkan sebelum dia berubah menjadi abu dengan ekspresi putus asa dan kengganan. 2128 Apa yang sedang terjadi? Master Balai Dewi Laut dan Master Sekteroh Kegelapan merasakan keributan di belakang mereka dan dengan cepat berbalik. Mereka melihat beberapa petani berlari ke arah mereka dengan ketakutan. Lalu, mereka berdua melihat empat minotaur di belakang mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Keduanya mengungkapkan sedikit ketakutan di mata mereka saat mereka dengan cepat mengejar Ningki. Segera, ketika mereka berhasil menyusul kelompok Ningki, para minotaur juga menyusul mereka. Mati, karena dipermalukan. Mati, karena dipermalukan. Keempat minotaur itu mengeluarkan raungan yang tidak jelas. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka menatap kelompok Ningki. Mengapa mereka berempat? Apa sebenarnya yang kamu lakukan di aula itu? Wajah Luzongguihai menjadi sangat pucat dan ekspresinya berangsur-angsur berubah serius. Jika hanya satu, mereka hampir tidak bisa mengatasinya jika mereka bekerja sama. Namun, dengan empat orang, mereka semua akan mati di sini atau hanya satu atau dua dari mereka yang selamat. Penguasa lembah dari lembah angin jahat baru saja menyerang patung batu itu tanpa izin. Pada akhirnya, keempat makhluk bawah tanah ini tiba-tiba muncul dan membunuh pemimpin lembah, kata seorang kultifator dengan suara rendah. Seorang kultifator berkata dengan suara rendah. Matanya berkilat ketakutan karena dia sebenarnya seperti penguasa lembah-lembah angin yin, siap menyerang patung batu itu. Hanya saja penguasa lembah-lembah angin yin sedikit lebih cepat dan pada akhirnya mati. Bodoh! Luzung Guihai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Bahkan dengan emosinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Ini berarti dia sangat marah sampai batas tertentu. Dia sudah menginstruksikan mereka untuk tidak menyerang patung batu itu karena mereka takut membuat marah beberapa orang di aula. Pada akhirnya, masih ada orang yang dibutakan oleh keserakahan dan melakukan hal bodoh. Apa yang kita lakukan sekarang? Master Sekteroh kegelapan memiliki sedikit ketakutan di matanya saat dia tanpa sadar menatap Ningki. Melihat ini, semua orang melihat ke arah Ningki juga. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Ningki di dunia luar, mereka percaya bahwa Ningki cukup untuk menghadapi empat Minotaur. Wu Yang Kifeng mengutuk dalam hatinya. Kelompok orang ini mengalami hal seperti ini segera setelah mereka tiba. Sungguh melelahkan. Untungnya, dia telah melihat bagaimana para Minotaur memperlakukan Ningki, jadi dia tidak terlalu takut. Dia jelas lebih tenang dari Luzung Guihai. Ningki perlahan mengambil beberapa langkah ke depan dan memandang keempat Minotaur dengan acuh-ta'acuh. Penghinaan. Mati. Tatapan keempat Minotaur tertuju pada Ningki saat mereka menggeram pelan. Ningki memandang mereka dengan acuh-ta'acuh selama lebih dari satu menit. Saat Luzung, Guihai, dan rekan-rekannya merasa sangat gugup dan bersiap menyerang kapan saja, keempat Minotaur itu tiba-tiba berbalik dan pergi, menghilang ke dalam kegelapan. Ini. Luzung, Guihai, dan rekan-rekannya terkejut. Setelah itu, mereka menatap Ningki dengan keterkejutan di mata mereka. Tatapannya saja sudah cukup untuk menakuti empat Minotaur yang sangat kuat dan tidak bisa dibunuh. Seberapa kuatkah kultifasinya untuk bisa melakukan itu? Pada saat ini, mereka akhirnya percaya bahwa kultifasi Ningki jauh lebih kuat daripada mereka, dan keraguan serta kecurigaan di hati mereka lenyap. Senior Beixuan, itu semua berkatmu. Jika tidak, Luzung, Guihai menangkupkan tangannya ke arah Ningki dan mengucapkan terima kasih. Ada pandangan kebencian di matanya. Jika dia benar-benar melawan keempat monster itu, dia hanya memiliki peluang 50% untuk bertahan hidup. Ini tempat yang berbahaya. Saya menyarankan Anda untuk pergi. Ningki tersenyum, berbalik, dan pergi. Luzung, Guihai, dan rekan-rekannya terkejut. Kata-kata itu sangat familiar. Sebelumnya, Valley Master of Ghost Hall Valley yang mengatakannya kepada Ningki di dunia luar. Mereka tidak menyangka Ningki akan membalas kata-kata itu kepada mereka. Namun, apa yang dikatakan Guru Lembah tidak memiliki dasar, tetapi apa yang dikatakan Ningki memiliki dasar. Minotaur Misterius ini muncul dan menghilang secara tiba-tiba. Mereka kuat dan tidak bisa dibunuh. Itu memang tempat yang berbahaya. Namun, tingkat bahaya ini tidak cukup untuk menakuti mereka. Bahaya dan imbalan pada dasarnya proporsional. Semakin berbahaya tempat tersebut, semakin tertarik mereka untuk menjelajahinya. Jika mereka bisa mendapatkan beberapa harta karun dan artefak Nether Demon dari alam atas, itu bukanlah perjalanan yang sia-sia. Ayo ikuti dia. Luzong Guihai berkata dengan suara rendah. Dengan itu, dia mengejar Ningki. Melihat itu, yang lain tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka semua mengejarnya. Menurut pendapat mereka, selama mereka mengikuti Ningki, bahayanya akan diminimalkan. Tidak lama setelah kerumunan itu pergi, tiga sosok berjalan mendekat. Yi Yang Asura, apakah orang itu benar-benar kuat? Dia bisa menakuti binatang buas itu hanya dengan tatapannya. Ada sedikit ketidakpuasan di mata Sang Guru Lembah. Mungkin dia punya sarana khusus. Ada pun kekuatannya. Yi Yang Asura menatap dingin ke arah menghilangnya Ningki. Hatinya juga sedikit terguncang. Apakah Ningki benar-benar menyembunyikan kultifasinya ketika dia berada di surga pertama dunia bawah? Tuan, menurutku tempat ini terlalu berbahaya. Sudah berhari-hari berlalu, tapi bukan saja kita tidak menemukan harta karun apapun, kita hampir mati di tangan monster-monster bawah tanah itu. Jika kita teruskan. Lin Feng berkata dengan suara rendah. Jika kamu takut, kembalilah dulu. Yi Yang Asura mencibir dan melangkah maju. Sang Guru Lembah menepuk bahu Lin Feng dan berkata, sebagai kultifator, jika kita tidak dapat menemukan peluang kita sendiri dalam bahaya, maka kita akan berhenti di sini. Ekspresi Lin Feng berubah sedikit jelek. Dia memahami logikanya, tetapi kuil ini muncul dari sungai neder, dan kemungkinan besar adalah sebuah bangunan di surga ketiga atas. Seberapa mengerikankah bahaya di tempat seperti itu? Itu bisa dengan mudah merenggut nyawa mereka. Tuan sepertinya sedikit serakah kali ini. Lin Feng bergumam pada dirinya sendiri. Ada sedikit keraguan di wajahnya, tapi dia memilih untuk mengikuti pada akhirnya. Setelah berjalan beberapa hari lagi, sebuah bangunan akhirnya muncul di depan tangga. Wajah semua orang bersinar. Selama kurun waktu ini, semua bangunan berada di sisi tangga. Ini adalah pertama kalinya sebuah bangunan muncul di depan tangga. Bukankah ini berarti mereka sudah sampai di ujung tangga? Mungkinkah bagian tengah istana ada di depan? Kolam Giok Ketika semua orang berjalan ke depan gedung, mereka dapat dengan jelas melihat dua kata besar terukir di atasnya, seolah-olah dipahat dengan pisau dan kapak. Kolam Giok Mata Ningki bergerak sedikit. Nama ini bertepatan dengan tempat dalam ingatannya. Namun, ini adalah istana ilahi sungai neder, jadi tempatnya tidak seharusnya sama. Mata Luzungguihai bersinar dengan sedikit kegembiraan yang tak terlihat. Setelah melihat dua kata itu, dia langsung mencoba masuk. Namun, ada gelombang riak di pintu, menghalangi Luzungguihai keluar. Ada formasi di sini. Ekspresi semua orang agak aneh, tapi diam-diam mereka berpikir sendiri. Pada dasarnya, suatu tempat dengan formasi pasti memiliki hal-hal yang baik di dalamnya. Kalau tidak, tidak perlu menggunakan formasi untuk menghentikan orang lain masuk. Bagaimana kalau kita bekerja sama untuk menghancurkan formasi ini? Saran Master Sekter Roh Kegelapan 2129 Formasinya benar-benar perlu dipatahkan. Ningki menganggup dengan acuh tak acuh. Dia hanya punya waktu tiga bulan. Lebih dari sepuluh hari telah berlalu, tapi dia masih tidak tahu di mana api abadi itu berada. Karena Dano Gyok telah muncul di depan tangga, jika dia ingin terus maju, dia harus menghancurkan formasi dan melewatinya. Senior, barusan, seorang kultifator hanya menyentuh patung batu itu, dan monster-monster bawah tanah itu dengan gila-gilaan mengejarnya. Jika kita menghancurkan formasi, Wu Yang Kifeng berkata dengan cemas. Luzung, Guihai, dan yang lainnya meliriknya dengan sedikit ketidaksenangan. Bagaimana eksistensi lingkaran besar netherworld yang remeh bisa memiliki kualifikasi untuk berbicara di saat seperti ini? Semuanya, bagaimana menurutmu? Ningki tersenyum dan memandang Luzung dan Guihai. Luzung dan Guihai terkejut lalu memaksakan senyum. Saya merasa sejak kita datang ke sini, tidak ada alasan bagi kita untuk berbalik dan pergi. Kesempatan seperti ini sulit didapat bahkan dalam sepuluh ribu tahun. Bagus, aura formasinya sudah sangat lemah, jadi seharusnya sudah bertahun-tahun sejak ada yang merawatnya. Dengan kekuatan semua orang, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menghancurkannya. Tolong. Ningki tersenyum. Ini. Semua orang saling bertukar pandang, tapi tidak ada yang berani mengambil inisiatif. Dengan contoh sebelumnya, siapa yang berani berinisiatif menyerang di tempat misterius seperti itu? Biarkan aku. Pemimpin istana Dewi Laut memandang berkeliling dengan pandangan menghina. Sambil mendengus dingin, dia mengirimkan serangan telapak tangan ke formasi. Nederki yang megah terkondensasi menjadi telapak tangan raksasa yang menghantam formasi. Namun, itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Serangannya diserap sepenuhnya oleh formasi, dan itu hanya menyebabkan sedikit riak. Pemimpin istana Dewi Laut terkejut. Melihat ini, ekspresi semua orang menjadi serius. Master istana Dewi Laut adalah seorang kultifator pertengahan Nether Passage. Dia terkenal di panggung surga kedua di dunia bawah, namun bahkan dengan kekuatannya, dia tidak mampu mengguncang formasi ini. Bisa dilihat betapa kuatnya formasi ini. Setelah menunggu lama, tidak ada lagi Minotaur, juga tidak ada fenomena aneh lainnya. Semua orang menghela nafas lega. Mari kita bekerja sama untuk menghancurkan formasi ini. Kepala Sekter Roh Kegelapan melamar lagi. Kali ini, semua orang mengangguk setuju. Hanya Ningki yang tidak bergerak. Di bawah pimpinan Luzong dan Gui Hai, lebih dari 20 ahli Nether Passage bergandengan tangan, memfokuskan serangan mereka pada formasi. Wu Yang Ki Feng tanpa sadar bersembunyi di balik Ningki. Dia mengira Luzong, Gui Hai, dan yang lainnya pasti mampu menghancurkan formasi, dan gelombang kejutnya pasti akan sangat menakutkan. Namun setelah menunggu beberapa saat, dia tidak melihat adanya gerakan apapun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Dia melihat Luzong, Gui Hai, dan yang lainnya berdiri kosong di depan formasi. Bahkan tidak ada sedikitpun tanda pada formasi tersebut. Ini, Luzong Gui Hai tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ningki. Senior, mungkin hanya kamu yang bisa mematahkan formasi ini. Kata Luzong. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua memandang Ningki. Mereka yakin tidak bisa berbuat apa-apa terhadap formasi ini. Hanya ada satu orang yang bisa memecahkannya. Itu adalah Ningki. Ekspresi Ningki sedikit berubah. Pedang pembunuh naga muncul di tangannya, dan dia menebaskannya ke depan. Setelah itu, semua orang mendengar suara berderit yang memekakkan telinga. Tempat di mana pedang pembunuh naga menyerang menyebabkan riak yang kuat, tapi formasinya masih belum pecah. Tidak bisa dipatahkan. Ningki terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu yang bahkan pedang pembunuh naga tidak bisa hancurkan. Formasi ini mungkin berada pada level yang lebih tinggi dari pedang pembunuh naga. Itu hanya bisa ditembus dengan kecerdasan, bukan kekerasan. Bahkan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Semua orang sedikit kecewa, tetapi mereka tidak meremehkan Ningki hanya karena dia tidak bisa menghancurkan formasi. Baru saja, mereka tidak dapat meninggalkan bekas sedikitpun pada formasi, juga tidak ada gangguan apapun. Tapi begitu Ningki menyerang, formasi itu mulai mengeluarkan riak yang kuat dan suara berderit yang memekakkan telinga. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan serangan Ningki telah jauh melampaui kekuatan gabungan mereka. Aura pedang pembunuh naga sangat biasa. Bahkan rubah tua yang cerdik seperti Luzong dan Guihai tidak dapat merasakan kedalamannya. Oleh karena itu, semua orang percaya bahwa Ningki mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melancarkan serangan sekuat itu. Ningki merenung sejenak sebelum menebas lagi. Itu tidak retak. Dia menebas lagi, tapi tetap tidak retak. Dalam sekejap mata, Ningki telah menebas lebih dari seratus kali. Namun, selain keributan dan suara formasi susunan yang sedikit lebih keras, tidak ada tanda-tanda akan runtuh. Melihat ini, semua orang merasakan sedikit kengganan di hati mereka. Mereka merasa bahwa mereka tidak dapat memecahkan arai tempat ini kali ini. Sebaliknya, mereka membayangkan pemandangan di dalam Danau Giok. Semua orang percaya bahwa pasti ada harta berharga di dalamnya. Jika tidak, mengapa arai sekuat itu digunakan untuk melindunginya? Bahkan alat penyiksaan sebelumnya menjadi debuh hanya dengan sentuhan ringan. Dan formasi susunannya jelas telah melemah berkali-kali. Bahkan setelah dilemahkan, ia masih memiliki kekuatan seperti itu. Tidak sulit membayangkan betapa mengerikannya formasi susunan pada puncaknya. Aku hanya punya waktu tiga bulan, tapi bahkan dengan kekuatanku dan pedang pembunuh naga yang tak terhentikan, aku masih tidak bisa menggoyahkan formasi ini sedikitpun. Jika aku tidak bisa menghancurkan formasi ini, ketika waktunya habis, aku tidak akan bisa menghancurkannya. Tahu apakah sistem itu benar-benar akan membunuhku. Ningki memeluk pedang pembunuh naga dengan kedua tangannya sambil melihat formasi susunan di depannya. Dia berpikir keras. Karena ada spirit aray, pasti ada cara untuk memecahkannya. Bagaimanapun, aray roh itu seperti sebuah pintu. Ketika pintu terkunci, selama seseorang menemukan kunci pintu tersebut, seseorang dapat dengan mudah membukanya. Itu jauh lebih nyaman daripada mendobrak pintu dengan paksa. Semuanya, cari di sekitar sini. Lihat apakah ada cara untuk memecahkan susunannya atau apakah ada sesuatu yang menurutmu aneh. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Senior, apakah menurutmu ada cara untuk memecahkan susunan di dekat sini? Luzong dan Guihai berkata dengan heran. Ini upaya terakhir. Apakah kamu bersedia meninggalkan tempat ini begitu saja? Ningki tersenyum. Itu benar. Luzong dan Guihai mengangguk. Ketika semua orang melihat ini, mereka berpencar ke segala arah. Namun, untuk mencegah serangan diam-diam dari para Minotaur, mereka tidak bertindak terlalu jauh. Selain kolam giyok di depan mereka, ada banyak aula di kiri dan kanan. Jika mereka benar-benar ingin mencari, itu pasti tidak cukup hanya dengan beberapa lusin orang. Beberapa hari kemudian, semakin banyak pembudidaya tiba di Danau Giok untuk bergabung mencari metode menghilangkan Danau Giok. Jumlah pembudidaya seketika membengkak hingga ratusan, ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Tempat yang awalnya kosong dan terpencil menjadi lebih hidup. Namun beberapa hari kemudian, master sekte dari sekte hati tiran dan kaisar dunia bawah membawa bawahannya masing-masing, lebih dari 10 ribu di antaranya dengan kekuatan tempur luar biasa ke Danau Giok. Luzong dan Duihai berdiri di samping Ningki. Ketika mereka melihat kelompok itu, ekspresi mereka sedikit berubah. Kemudian, mereka maju dan membungkuk hormat. 2.130 Tubuh tanpa kepala. Mingdi dan master sekte Mengsi telah datang. Kalau begitu, utusan tinggi juga seharusnya ada di sini, kan? Ekspresi master sekte-sekte Rohyin dan yang lainnya sedikit berubah, dan mereka semua maju untuk menyambut mereka. Ningki melihat tiga sosok familiar berdiri di belakang Mingdi dan master sekte Mengsi. Mereka adalah Yi Yang Asura, Lin Feng, dan penguasa lembah-lembah Hantu Hall. Yi Yang Asura sedang menilai Ningki dengan senyum tipis di wajahnya. Siapa yang mengizinkanmu masuk tanpa menunggu utusan tinggi? Siapa? Kaisar Hades tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi master sekte Mengsi yang kekar mengeluarkan raungan yang ganas, tatapan kejamnya menyapu wajah semua orang. Jantung semua orang berdebar kencang, dan jejak teror muncul di mata mereka. Mengsi Tuo adalah master dari sekte Tyronheart, seorang ahli Nether Passage di lingkaran besar alam Nether Passage. Kekuatan tempurnya sedikit lebih lemah dari Mingdi, dan dia bisa dianggap sebagai sosok nomor dua di dunia ini. Terlebih lagi, kali ini dia membawa bawahan kepercayaannya. Ada tujuh atau delapan eksistensi yang levelnya sama dengan Lu Song dan Gui Hai. Sekarang dia tiba-tiba menanyai mereka, tidak ada yang tahu bagaimana harus menjawabnya. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Tahukah Anda bahwa justru karena hal inilah utusan tinggi menjadi sangat marah? Mencibir Mengsi Tuo, kamu punya nyali untuk tidak menunggu kami, tapi sekarang kamu tidak punya nyali untuk mengakuinya. Berbicara, siapa yang pertama memasuki tempat ini? Mingdi tanpa ekspresi, dan dia tidak berniat berbicara. Namun, dari matanya, semua orang dapat melihat bahwa dia juga sangat marah. Beberapa kultifator tanpa sadar memandang Ningki. Para pembudidaya ini berada di kedua sisi Sungai Netherworld, dan mereka secara pribadi melihat Ningki masuk terlebih dahulu. Tuan Mingdi, ketua sekte Mengsi, dialah orang pertama yang masuk. Master Ghost Hall Fali tiba-tiba melangkah maju dan menunjuk ke arah Ningki. Ada sedikit kebencian di matanya saat dia melihat Ningki. Kali ini, dia mendapat dukungan dari dua ahli Nether Passage lingkaran besar, serta puluhan ribu pembudidaya elit di belakangnya. Ada lebih dari sepuluh ahli Nether Passage di kedua sisi. Penguasa Lembah merasa bahwa kekuatan semacam ini cukup untuk melawan Ningki. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menghapus penghinaan sebelumnya. Lin Feng mengepalkan tangannya, tanpa sadar melirik ke arah Master Lembah. Orang ini telah mengambil inisiatif untuk melakukan apa yang dia rencanakan. Dia tidak bisa tidak memuji Tuan Lembah di dalam. Dia. Mengsi Tuo memandang Ningki dari atas ke bawah, sedikit keraguan muncul di matanya. Dia sepertinya belum pernah melihat Ningki sebelumnya. Dari mana dia datang? Kamu pernah melihat orang ini sebelumnya? Tidak pernah. Mingdi menggelengkan kepalanya. Mengsi Tuo memandang Ningki dengan dingin. Kamu berasal dari klan mana? Kamu berasal dari sekte mana? Pemimpin sekte Mengsi, pasti ada kesalahpahaman di sini. Lu Zongguihai tertawa karena malu. Sebelum dia selesai berbicara, Mengsi Tuo sudah melambaikan tangannya. Netherki yang tak terbatas menyapu Lu Zongguihai, menyebabkan dia terjatuh ke dalam aulah besar. Dan Tian para penggarap Netherworld di sekitarnya menyusut ketakutan. Pertama, mereka takut menghancurkan aulah besar akan menimbulkan masalah. Kedua, Mengsi Tuo bahkan tidak memberikan wajah Lu Zongguihai. Ini berarti dia benar-benar marah. Melihat ini, pemimpin sekte Yin Spirit Sekte dan yang lainnya segera menutup mulut mereka dan tanpa sadar mundur beberapa langkah, membuat jarak antara mereka dan Ningki. Sedikit ketakutan muncul di wajah Wu Yang Kifeng. Dengan budidayanya, banyak pembudidaya yang hadir dapat dengan mudah mencubitnya sampai mati. Belum lagi Mengsi Tuo yang sedang marah. Dia juga ingin mundur, tapi bagaimana mungkin kakinya tidak memenuhi ekspektasinya. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat mengangkatnya. Ketika para penggarap di sekitarnya melihat ini, mereka semua memandangnya dengan kagum. Gurita kecil yang selama ini tergeletak di bahu Ningki bersembunyi di belakangnya. Mengsi Tuo sedikit mengernyit. Kamu tidak akan memberitahuku. Aku pastinya tidak akan bisa menandingi seseorang di lingkaran besar alam Nether Passage. Haruskah aku menggunakan trik yang sama lagi? Ningki baru saja hendak mengeluarkan medali dewa abadi ketika teriakan kaget terdengar di kejauhan. Saya menemukannya. Saya menemukan cara untuk menghancurkan formasi. Cara untuk menghancurkan formasi. Mengsi Tuo segera melayang ke udara, dan Mingdi tidak mundur. Keduanya bergegas menuju sumber tangisan. Jejak rasa kasihan muncul di mata Tuan Lembah. Sedikit lagi dan Mengsi Tuo akan menyerang Ningki. Maka dia akan bisa melihat kekuatan Ningki yang sebenarnya. Saat ini, dia hanya bisa terbang menuju Mengsi Tuo. Tanpa kehadiran Mengsi Tuo dan Mingdi, dia tidak berani mengambil setengah langkah lebih dekat ke Ningki. Ledakan. Ledakan keras terdengar dari arah yang dituju Mengsi Tuo dan Mingdi. Setelah itu, cahaya menyelaukan menerangi area tersebut. Sebelumnya, karena kegelapan, bahkan Ningki hanya bisa melihat sejauh seratus kaki. Dengan cahaya ini, semua orang akhirnya bisa melihat sekelilingnya dengan jelas. Pada akhirnya, bahkan Ningki menghirup udara dingin. Dia awalnya berpikir bahwa meskipun ada banyak istana di sekitarnya, ukuran tempat ini harusnya dibatasi. Pada akhirnya, ketika cahaya menerangi area tersebut, semua orang melihat bahwa di sekitar tangga tempat mereka berdiri, terdapat ruang luas yang terbentang sejauh mata memandang. Di ruang ini, ada bangunan demi bangunan. Seberapa besar? Ini sebenarnya sangat besar. Master Sekte dari Sekte Roh Kegelapan tersentak dan berseru. Sepertinya mereka tidak memasuki istana, melainkan ruang lain. Ketika mereka berbalik, mereka bisa melihat tempat yang mereka lewati sebelumnya. Apa yang terlihat di mata mereka adalah hamparan bangunan yang tak ada habisnya. Segera setelah itu, perhatian semua orang terfokus ke arah suara keras itu. Di sana, sesosok tubuh tanpa kepala berdiri diam. Tingginya lebih dari seratus kaki. Suara tadi disebabkan oleh tubuh tanpa kepala yang menginjak tanah. Pada saat ini, Meng Situo dan Mingdi sedang berdiri di udara, menatap tubuh tanpa kepala dengan kaget. Pada saat berikutnya, tubuh tanpa kepala itu mengeluarkan raungan yang memekatkan telinga dan menyerang Meng Situo dan Mingdi. Pada saat yang sama, Ahaha! Serangan diam-diam Minotaur. Para penggarap yang berdiri di belakang tangga mengeluarkan teriakan nyaring. Sekelompok Minotaur muncul di antara para pembudidaya, melambaikan rantai besi di tangan mereka. Dengan setiap ayunan, puluhan petani terbunuh. Master sekte dari sekte roh kegelapan dan yang lainnya tersentak. Setidaknya ada 3.000 Minotaur. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak para penggarap dunia bawah, para Minotaur sangat kuat. Jika mereka terus membunuh seperti ini, jutaan penggarap dunia bawah di sini akan mati dalam waktu kurang dari setengah hari. Di sisi lain, Meng Situo dan Mingdi juga bertarung melawan tubuh tanpa kepala. Dari kelihatannya, keduanya bukanlah tandingan tubuh tanpa kepala ini. Mereka terus-menerus dipukul mundur. Bawahan yang mereka bawa segera terbang ke udara dan mengepung tubuh tanpa kepala itu. Mereka membentuk semacam formasi dan sepertinya berencana menyerangnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.